Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Kabar terbaru Yaselin Wang, mantan istri Delon Idol Dili rugi banyak kini bahagia punya kekasih baru Kabar terbaru Yaselin Wang, sang mantan istri penyanyi Delon Ternyata sudah punya kekasih baru dan hidup bahagia Masih ingat dengan sosok Yaselin Wang Dia adalah mantan istri dari Delon Tamrin atau biasa dikenal dengan Delon Idol Sebelumnya, Delon pernah menikahi Yaselin Wang Namun bercerai selama 8 tahun menjalani biduk rumah tangga Yaselin Wang dan Delon resmi bercerai pada Kamis 24 Januari 2019 lalu Kuasa hukum Yaselin Wang, Osmar Johnson Sianipar Mengatakan kaliannya baru tahu kebiasaan buruk Yang dilakukan mantan suaminya setelah 1 tahun menikah Iya, sejak awal biasalah ya Awal pacaran pasti romantis Tapi mulai dari perkawinan masuk ke 1 tahun Sudah mulai ketahuan penyakitnya Delon Kata Osnar di pengadilan negeri Jakarta Pusat Dilancir dari medan.ribunews.com Yaselin lanjutnya sempat mencoba untuk memberikan kesempatan Delon untuk berubah Namun hal itu tidak dilakukan Delon sehingga kliennya itu mengajukan gugatan cerai Yaselin mencoba bertahan dan menasehati Tapi ternyata Delonnya tidak bisa berubah ujarnya Yaselin menurutnya merasa ketakutan ketika ada para penagih hutang datang Hingga kliennya itu menghabiskan miliaran rupiah Mohon maaf Pengakuan dari klien saya bahwa Yaselin itu sampai saat ini tidak punya tabungan Kenapa? Karena habis membayar hutang-hutang akibat perbuatan Delon Ujar Osnar Yang dia sampaikan kepada kami lebih kurangnya ya miliaran Yang harus dia tutupi Bayangkan sampai datang orang menagih-nagih baik siang sore atau malam Bagaimanapun seorang wanita gerah tidak nyaman Ataupun ketakutan sebut Osnar Sejak pisah dengan Delon Yaselin nampak lebih bahagia dengan kekasihnya saat ini Dia terlihat menggandeng kekasih baru pengganti Delon Dalam postingannya dia terlihat bahagia dengan kehidupannya saat ini Susah ya cool cool in real life This one makes me smile a lot How cool tulisnya Yaselin Wang mengaku Tak diundang ke acara pernikahan sang mantan suami Delon Tamrin dan Ahida Chandra Namun Yaselin Wang bisa memahami keputusan Delon untuk tidak menghadirkannya pada hari bahagia itu Enggak gak diundang Mau memulai lembaran baru Ujelai Sin Wang saat dijumpai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Meski tadi undang Yaselin tak menyimpan kesedihan Menurut Yaselin berpendapat ada pertimbangan khusus yang diambil oleh Demlon Tamrin Pada pernikahannya dengan Delon dulu Mereka sepakat untuk tidak mengundang mantan masing-masing Banyak konsiderasi bahwa yang dulu nikah private jadi undangannya terbatas Kalau sekarang gak diundang aku paham ada beberapa pertimbangan Tutur Yaselin Wang Yang jelas kata Yaselin Wang Dia berharap mereka tetap berhubungan baik meskipun sudah berpisah Aku pisahnya baik-baik Berharap kedepannya bakal baik-baik juga Ucap Yaselin Wang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye